Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kawan-kawan operator RA, MI, MTS dan MA mohon untuk memperhatikan dokumen dokumen perseratan sesuai terutama yang wajib ada itu yang pertama ijazah yang kedua NISN nomor induk siswa nasional yang ketiga KK atau kartu keluarga bagi kawan-kawan apabila perseratan dokumen ini kurang anak yang tidak memiliki syarat wajib di atas tidak bisa di input di aplikasi EMIS terutama pilihan untuk meng input data siswa itu cuma ada dua yang pertama di input dicari melalui nomor induk siswa nasional yang kedua di input melalui NIK jika keduanya ini tidak bisa di input berarti kawan-kawan bisa meng input data siswa itu melalui akun kabupaten atau akun operator emis kabupaten kemena jadi mohon diperhatikan baik-baik terutama pada kartu keluarga apabila nama di ijazah dengan nama di kartu keluarga itu tidak sama tolong disamakan supaya tidak muncul permasalahan di kemudian hari contoh nama di kakak mhd mhd sebagusnya dicocokkan yang paling mudah yaitu di rubah saja kakaknya menjadi muhammad supaya lebih matching kalau untuk perubahan ijazah itu saya rasa tidak mungkin karena yang keluar nanti cuma surat keterangan kesalahan penulisan ijazah jadi ijazahnya itu tidak dirubah tapi memakai surat keterangan kesalahan penulisan kemudian kawan-kawan sebelum kita cek sebelum kita input NISN siswa silahkan di cek dulu pada alamat NISN data kemendikbud di cek dulu disini di pencarian NISN supaya kawan-kawan tahu apakah NISN siswa ini masih aktif atau terbaca atau memang sah NISN ini dia punya jadi cara mengeceknya silahkan diketikan saja NISN disana nah NISN yang tertuang di ijazah yang tertulis di ijazah siswa itu silahkan kawan-kawan tulis disana nama ibu kandung juga lalu klik saya bukan robot lalu klik cari data jadi silahkan di cari disana kalau kawan-kawan menemukan data siswa tersebut berarti NISN siswa ini sah dan itu berarti dia punya bisa kita inputkan kalau NISN tidak ditemukan pada halaman NISN data kemendikbud bisa kan kawan-kawan cek pada aplikasi perpal pd disini kami juga menemukan kemarin anak ini tidak ditemukan pada NISN data kemendikbud ternyata pada perpal pd data anak ini ganda aktif pada dua madrasah selanjutnya saya untuk kakak disini saya sudah kasih update capil duk capil kamper ini hanya bisa lewat WA saja tidak bisa dihubungi langsung pada nomor 0823-8944-2373 jadi kawan-kawan pastikan seluruh kakak itu sudah bar kode dan tahun keluarnya silahkan ditengok kalau 2019 kebawah rata-rata itu belum update kakaknya jadi kawan-kawan mohon perhatikan baik-baik untuk pendataan kita supaya lancar pastikan tiga syarat tadi harus ada yang pertama ijazah yang kedua NISN yang ketiga kakak anak itu sendiri terima kasih untuk atas perhatian semuanya mohon maaf jikalau ada kesalahan wa billahi topi wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih